Pemirsa pihak kepolisian berhasil meringkus tiga orang pelaku pemalakan sebuah toko grosir di kawasan Bojongsoang, Kabupaten Bandung. Sebelumnya, aksi pemalakan yang dilakukan oleh kelompok bersenjata api ini sempat viral di jagad dunia maya. Saat ini polisi masih melakukan pengejaran terhadap satu orang pelaku lainnya. Nasib sial menimpa tiga orang pelaku yang berinisial ZZ, SG, serta NK. Ketiga tersangka ditangkap Satuan Reserse Kriminal Polresa, Bandung, usai melakukan aksi pemalakan di sebuah toko grosir di kejamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung. Ketiga tersangka pemalakan tersebut ditangkap di kawasan Bojongsoang, Kabupaten Bandung. Aksi pemalakan yang dilakukan keempat pelaku ini sempat terekam kamera pengintai dan viral di jagad dunia maya. Keempat pelaku melakukan pemalakan dengan cara menodongkan senjat api kepada pegawai toko dan berhasil membawa permen serta roko senilai 800 ribu rupiah. Akibat perbuatan pemalakan, pelaku dijerat dengan pasal pemerasan serta pencurian dan kepemilikan senjat api. Ketiga pelaku diancam hukuman kurungan penjara 12 tahun. Kita mau diurangkan sekitar tahun ketika punya pemangnya di sana. Saya meminta pekerjaan dan mengendai ketika melakukan anak kerja dan kita juga ke dalam posisinya kalau kita punya uang, lalu yang pengen merokok, yang sama-sama minta rokok. SPBU ngapain? Minta apa? SPBU kita mau minta penyelan 50 ribu, tapi isinya juga 20 ribu. Akhirnya minta 150 isinya. Kamu minta rokok tapi kenapa bawa senji sampai nodong? Ya bukan tujuannya bawa itu, karena kan saya ngomong hobi, hobi untuk ngobek-ngobek itu. Itu pas terutu, itu saya bawa. Selain berhasil mengamankan ketiga pelaku, petugas kepolisian berhasil menyita 4 pucuk senjat api serta 200 butir peluru dan 1 unit kendaraan jeep yang digunakan pelaku dalam melancarkan aksinya. Baik, jadi pertama kita sama-sama ketahui ada sebuah video viral terkait dengan kegiatan sekelompok orang atau beberapa orang yang menggunakan kendaraan jeep kemudian melakukan kegiatan menodong atau selanjutnya mengambil barang-barangnya. Ini video ini cukup viral, kemudian kita lakukan penyelidikan dan pendalaman kurang lebih sekitar tidak sampai 12 jam, sudah berhasil kita ungkap bahwa pelakunya ada 4 orang. Kemudian memang menggunakan mobil jeep list tetapi tidak ada kaitan dengan komunitas tertentu, tidak ada kaitannya. Di samping menggunakan kendaraan tersebut, mereka juga membawa senjata api yang terlihat di CCTV. Kemudian kita kembangkan dan dilakukan penggelegaan serta penangkapan. Hingga kini petugas kepolisian masih melakukan pengejaran terhadap seorang pelaku lainnya yang berhasil melarikan diri.